Ayah pemimpin yang bijaksana Ada beberapa bacaan bagian yang akan kita baca Pertama di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga 1 Timotius tengas tiga ayat tiga dan empat dikatakan Ia adalah seorang yang bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai Bukan hamba uang, seorang Kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya Lalu dalam Amsal pasal yang keempat ayat pertama Dikatakan begini Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah Supaya engkau beroleh pengertian Lalu di dalam Ibrani pasal yang ke dua belas Ibrani pasal dua belas ayat sembilan dan sepuluh dikatakan Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran Dan mereka kita hormati Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapak segala roh Supaya kita beroleh hidup Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik Tetapi dia menghajar Kita untuk kebaikan kita Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya Sesuai aku, ayah pemimpin yang bijaksana itu menjadi pokok pikiran kita Tak mudah untuk menemukan ayah pemimpin yang bijaksana Ayah yang mampu memimpin mungkin banyak yang bijaksana itu semakin sulit Oleh karena itu tipikal ayah masa kini adalah ayah yang memenuhi kewajipannya Sebagai kepala rumah tangga Khususnya untuk ala ekonomi dan bagaimana anak-anaknya sekolah tinggi Dan itu menjadi kebanggaan kita Anak saya pertama ini, anak kedua ini, anak ketiga itu Tidak ada yang pusing Anak itu takut Tuhan apa tidak Tidak ada yang pusing Anak itu bermoral baik atau tidak Seribu satu dali dan alasan akan kita sampaikan Untuk mengungkapkan kenapa ini, kenapa itu Maka hari ini kita mau belajar Bukan untuk itu kita dipanggil sebagai seorang ayah Regenerasi gereja ada pada tangan ayah Asal hidup Karena ayah lah dibawa Kristus dan istri mendukungnya Tunduk kepada dia Tetapi bukan untuk pasif Tetapi bagaimana merasakan kasihnya Sebagai menjadikan istrinya, partnernya Untuk menolong keluarganya Ayah itu perkataannya bisa dipercaya Ayah pemimpin yang bijaksana harus melatih diri Tiap kali bicara harus bertanggung jawab pada kata-katanya Ayah harus bisa dipercaya dalam perkataannya Supaya jangan kata-kata ayah penuh dengan ayat Alkitab Tapi perilaku ayah sangat berbeda Ini akan menjadi persoalan serius Saya suka ketika Alkitab di dalam amsal juga mengatakan Seribu perkataan Hampir tidak guna Tapi satu perbuatan Mampu mewujudkannya Maka bagaimana kata-kata menjadi sesuatu yang perlu Belajar untuk mengatakan A untuk A B untuk B Suka atau tidak Keterbukaan bukanlah malapetaka Bagaimana menghadapi kehidupan yang sesungguhnya Bagaimana fakta-fakta yang ada Sehingga anak tidak hidup dalam mimpi Tapi dalam kenyataan itu bisa berbeda Karena saya menemukan banyak anak-anak yang kurang hajar Sombongnya setengah mati Padahal bapaknya tidak ada apa-apa Tapi ternyata bapaknya memang gawat setengah mati Apapun diminta anaknya diberikan Sampai dia mengutang keluar sana Cinta kasih mengabaikan fakta Itu sangat berbahaya Tapi bukan kita kemudian mengajak anak kita itu masuk dalam penderitaan Kita kan berjuang untuk dia Tapi dia perlu tahu Apa yang sedang kita jalani di kehidupannya Supaya dia berbekal Satu kecintaan kepada kebenaran Bagaimana berjalan dan bertanding di dalam kehidupannya Sudah-sudah Perkataan yang bisa dipercaya Saya pikir kita perlu latihan Untuk mengolah itu Saya Kalau pikir ya Orang Barat itu sangat to the point Walaupun sampai to the pointnya Bisa-bisa jadi mudah Ada pada ribut-ribut kita bubar Begitu ya Tetapi ada sisi-sisi yang patut kita belajar Bagi orang Batak Tidak ada kata maaf Cari kamusnya Tidak ada maafkan saya Bahasa Inggris I'm sorry adalah bagian dari Warna kehidupan sehari-hari I'm sorry Batak permisi Maaf itu sulit Paling salah lah aku disitu Ya Tapi I'm sorry itu sulit untuk menemukan padanan katanya yang pas Saya selalu berpikir-pikir Lalu kita pernah ngobrol-ngobrol Saya pikir itulah pride-nya orang Batak Ya Berdebat Berkelahi Cuma satu menangnya Menang atau kalah Maaf gak ada Soalnya Seorang ayah begitu dengan ringannya berkata pada anaknya I'm sorry Saya mulut saya susah ngomong sama anak saya I'm sorry Karena bagi saya di anak saya yang mesti ngikutin saya Taat pada perintah papanya Tapi batin saya ini pun berteriak Gak boleh mestinya begitu Sorry Kata yang langka Karena itu perkataan ini menjadi satu bagian yang perlu kita latih dalam hidup kita Sorry tapi bukan basa-basi Buat apa sorry tapi dilakukan lagi Itu juga percuma Ya Perkataan perlu kita perkaya Saya kalau ingat istri saya pernah ngomong Kamu ini sekalipun gak pernah bilang I love you Ya saya padahal ngomong sama dia I love you Love-nya sih Love Di love gitu ya Saya ini miskin emosi Tapi orang Batak kurang dilatih begitu Ya Kita kurang terlatih untuk mengungkapkan rasa seperti itu Tapi saya bilang sama istri saya Gini aja aku memang gak pernah ngomong sama kau Tapi kau lihat hidupku tanggung jawab apa enggak Bagus Tetapi ada sisi yang kita lupa Telinga ini selalu suka untuk mendengar Bahkan kebohongan pun dinikmati istri Mengapa tidak memberikan bagian itu Saya pikir itu menjadi penting bukan Karena itu perkataan yang bisa dipercaya Bukan kebohongan yang ditabur di sana Biar menjadikan warna di dalam kehidupan Rumah tangga kita Sehingga sang ayah Memberikan rasa tenang Bagi orang yang di dalam rumah Istrinya Anak-anak Mari kita latihan untuk mewujudkan itu Saya adalah manusia yang terus mau belajar Jadi saya gak pernah gak mau tahu apapun Saya mau tahu Saya tanya walaupun risikonya jadi saya juga capek Karena mesti lihat sana dengar ini dengar itu Tapi saya pikir-pikir kalau cuma knowledge Ada banyak orang yang bisa melakukan bahkan lebih Saya menemukan orang-orang yang luar biasa sekali dalam pengetahuan Satu anak yang brilian Lulus Bachelor-nya itu umur 19 tahun di Amerika Dia sudah bachelor Fisikal Lalu kami pergi Saya bawa di Kalimantan Ada sedikit keguncangan di dalam Dia mengaplikasi Pemahaman dia tentang hidup ini di Indonesia Semua strukturnya ukurannya itu Amerika Sampai anak ini syok berat Lalu orang tuanya kenalkan Lalu saya beberapa kali bimbing dia Lalu saya bawa ke Kalimantan Setelah Saya mulai bicara sama dia Realita hidup itu apa Hidup bukan sebuah teori Tapi pada waktu ngomongan Makin lama ngomong Makin lama ngomong Makin terbuka Dia menguasai lima bahasa Semua atau tidak Karena dia di Amerika otomatis Inggris kan Tapi Perancisnya Mandarin Semua atau tidak Saya bilang gimana yuk belajar Gila begitu ya Saya terkagum-kagum dengan dia Dia banyak tahu Tapi asal teori Sehingga dia mengambang Mengawang Itu sebab saya bilang Kalau belajar Banyak yang bisa Tapi menjalani realita Itu yang susah Saya miskin bilang I love you Saya miskin untuk memahami Hari ini bulan tahun Lalu ingat-ingat Hari pertama Pernikahan kami Bulan Oktober Januari Istri saya sudah nangis Hanya karena Saya gak tahu Itu hari bulan tahun Dia tanya saya Ini hari apa Saya bilang Senin Saya ingat benar itu Memang hari Senin Dia tanya lagi tanggal berapa Saya bilang 16 Januari Tanggal 16 Ya bulan apa Saya bilang lagi Januari Dia tanya lagi Saya mulai agak marah Gila lo apakah Gak dengar Gue ngomong Senin 16 Januari Ya tanggal berapa Tanya lagi Makin marah lagi saya Kalau ini bercanda apa-apa sih Ya 16 Januari Bukan itu maksud gue Lah Lo tanya tanggal berapa 16 Januari Ini hari Senin Apa lagi Ini kan hari ulantahunku Katanya dia nangis Tapi saya gak I'm sorry Jangankan kau Aku pun lupa ulantahunku Memang saya gak pernah ingat-ingat Ya kami memang begitu Terlalu miskin emosi Jadi kalau orang bilang Happy birthday Pak Bingman dulu Agak kagok saya Ya Saya ingat saya punya guru ya Sama Anda tahu kan kalau Pak Stephen Tong itu Guru saya dan orang yang saya kagum Saya ingat betul Lalu di ulantahun kami nyanyi Happy birthday mukanya merah Senang sih Pemegu Orang kalau ngomong happy birthday Kayaknya bagaimana Begitu loh Padahal kan biasa sebetulnya Cuman karena kita di kampus Surpise begitu dia masuk Kita nyanyi semua main gitar happy birthday Merah loh mukanya Nah itulah saya Jadi saya bilang Apa istri saya Ngapain Bulan tahunku aja Aku gak ingat Buat dia yang sering di Sapa Tentu menangis Kakaknya Semua sudah SMS dia bilang Happy birthday Lakinya kagak Yang dekat dengan dia Disamping tempat tidur Lalu saya pelayanan Di Eropa Di Jerman Pas hujan Hujan Saya jalan dong Lari-lari Sudah begini Eh gila di jalan ini Kan taman Jadi jalan Apa namanya Jalan setapak Eh ada laki perempuan Satu payung berdua Berhenti dia hujan Ciuman mereka Memanfaatkan Hujan itu kan jarang Jadi romantis suasananya Kapan lagi Dia ciuman Lah saya yang lari Jadi melok Sembari Kurang ajaran Tapi sembari lari Saya mikir juga Kapan ya gue ciuman Hujan-hujan Edan gitu ya Romantis sekali Menikmati Kita biasa lihat mereka Dibes apa Begitu ya Saking romantisnya Saya pulang mikir Kurang lebih dua tahun lagi Kemudian saya berangkat lagi Pelayanan Lalu Saya bisa bawa istri saya Lalu kami pergi Transit di Bangkok Turun Saya pikir-pikir Saya mau praktekin gimana Udah lagi pas jalan di transit Di airport Saya lihat kiri kanan Enggak ada orang Baru saya cium dia happy Tapi saya geli loh Nyium dia Saya malu Dilihat orang Padahal itu istri saya Original Mereka Perkataan tadi Begitu mudah Tapi mau melakukan Mulai agak susah Sehingga saya menerobos Ya Dan terus melawan Dulu saya sulit Itu kalau jalan Mesti pelokan Karena itu sesuai Apalah artinya Kebersamaan kita Kalau kita miskin Pada sentuhan dan kata Tapi jangan obral Lalu menabraknya Katakan Dan itu bisa dipercaya Perbuatan Harus bisa diteladani Kalau perkataan Sang ayah bisa dipercaya Patan suami tadi Maka Perbuatannya pun Bisa diteladani Anak-anak istri Melihat Apa yang dikerjakan Saya amat Sangat berani Untuk ngomong Sama istri Anak saya Khususnya pada Anak-anak saya Jangan pernah Pelayanan hitung-hitung Anak saya Saya marahin Tugas musik Pagi Tau mungkin Ada yang gak datang Suruh ganti Mendadak sekali Lalu dia ribu-ribu Aku udah pagi Jam 7, 30 Jam 10 Sekarang tugas lagi Jam 5 Kelewatan Orang kadang-kadang Sudah gak datang Pakai mendadak-mendadak lagi Eh kalau kau ngomel Gak ada guna kau pelayanan Kalau kau mau pelayanan Itu namanya anugerah Tuhan Tidak kebetulan ada orang Tidak datang Dan kau yang menggantikan Nah ujilah dirimu Saya bersyukur ketika Anak-anak belajar Bagi saya mudah mengajar Karena saya juga gak pernah Mau berhitung urusan Kalau saya berhitung Pasti mereka bilang Apa? Ah papa aja berhitung Dan itu kejengkelan saya Pada pendeta kami Di waktu lampau Pemuda gak ada pembicara Karena pembicara cancel Diminta gantiin Dia bilang Saya ini off Ini bukan jam saya Sampai anak pemuda Kemudian telpon saya Kak Bingman ini gimana? Tanya dia Kalau dia gak mau Saya gak mau juga Saya bilang genteng juga nih pendeta Kalau dia gak mau kasih tau Saya yang khotbah Hanya ngomong lagi Saya dulu di GKI Gak gampang untuk Yang bukan pendeta khotbah Dia gak mau Dia bilang Kalau Pak Bingman Apa-apa Pak Bingman mau khotbah Ya suruh aja Ya udah Saya pergi Saya khotbah Sejak itu langsung Jadwal dia Kita gantiin semua Gantiin Bingman cirai Daripada Ibu Ntar juga gak bisa Mendingan Akhirnya gara-gara itu Saya mulai bisa bicara Di kebaktian Karena gak ada alasan lagi Itu yang saya bilang tadi Tuhan berikan peluang Dulu kita Sulitnya setengah mati Untuk ngomong di mimbar Bukan gak mampu Karena mimbar itu kan Jatah pendeta Karena itu Mari kita belajar Di dalam perbuatan kita Yang bisa diteladani Banyak aspek Saya masih kurang Tapi saya akan belajar Terus untuk melengkapi Tapi banyak warisan Yang harus bisa diberikan Nah mari kita pupuk Satu demi satu Dalam kehidupan kita Karena perbuatan Yang bisa diteladani Akan menginspirasi Anak-anak Untuk maju Dan berjuang Dalam kehidupan Bagaimana Tuhan Akan menolong kita Bagaimana Tuhan Akan memberkati Saya pikir ini Menjadi pergumulan serius Mendidik anak-anak Menjadi sarjana Itu bukan urusan Susah-susah Kalau dia pintar Kita masukkan ke UI Kalau agak kurang pintar UI Kalau gak pintar banget UI Adalah banyak itu Pokoknya Status dia selesai Sarjana Tapi apa hebat Kalau anak itu begitu Sementara mentalitas dia Pengabdian dia gak ada Kan tidak Mari kita Memberikan nilai-nilai Supaya dia belajar model Menemukan hidup Dan mengabdikan Seluruh apa yang dia ada Sebagai ayah Sebagai pemimpin Sampai sekarang Saya masih punya outstanding Yang saya sering sekali ngomong One day saya rindu KKR di Kalimantan itu Di atas mimbar itu Tuhan izinkan Satu keluarga saya bisa Pengusik udah ada Pemimpin pujian Tidak ada Singernya udah ada Istri saya Jadi saya pikirkan Kesha You mimpin pujian Katie main musik Kenan main musik Mama singer Dibantu anak-anak semua Main musik Tapi juga Nyanyi It's my dream Dan saya kopah Karena saya tahu Kalau itu saya tinggalkan Saya rindu itu Jadi kerinduan Tiap keluarga Bikin keluarga kalian Rindukan Mungkin dalam bentuk yang berbeda Kenapa tidak membuat cita-cita Kalau soal jalan-jalan Itu urusan gampang Ya kami keluarga juga ada Sering jalan-jalan keluarga Tetapi memikirkan ini Bagaimana memberikan kepada Tuhan Ini yang menjadi perlu Bagi kita Mari kita menggarap Anak-anak kita Perbuatan kita khususnya Hidup di dalam pelayanan kita Biar mereka merekam Lalu anak-anak belajar Menjadi juga pelayan-pelayan Kelak Seperti Nenek mewariskan kepada mama Dan mama mewariskan kepada cucu Lahirlah Timotius Iman itu terpatri Hal yang ketiga Susra Ayah pemimpin yang bijaksana Karena ketegasannya teruci Ketegasan menjadi bagian yang penting Dari seorang ayah Marah adalah anugerah Yang Tuhan berikan pada kita Marah untuk meluruskan yang salah Tapi marah-marah Itu anugerah yang setan berikan pada kita Terserah yung mau mana Karena setan selalu melebih-lebihkan ya Tuhan suruh marah Dia bilang marah-marah Aduh belakang Jadi ketegasan Jangan pernah dilupakan Banyak anak rusak Karena kurangnya ketegasan Pendidikan modern sekarang Khususnya pendidikan Amerika Sangat liberal Itu sebab di Amerika Sekolah negeri Tidak ada pelajaran agama Semua agama sama Anak kita kalau mau kuliah Supaya dapat pelajaran agama Mesti ke sekolah private Punyanya gereja metodis Presbyterian Begitu-begituan ya Itu ada pelajaran agama Kalau enggak Enggak ada itu negeri Padahal dulu Harvard University Dibangun Dalam dasar iman yang kuat Sebelum anak-anak Ngambil major kemana-mana Teologi itu Atau pelajaran kitab Lebih dulu mereka lewat Sekarang Sesudah dihapus terakhir Malah Arab Mau membantu Dan mau menyumbang Semacam lembaga riset Untuk agama Islam Di Harvard Dan Harvard Saya enggak tahu terakhir Waktu itu sudah mendekati Persetujuan Artinya kalau disetujui Maka lembaga riset Quran itu ada di Harvard Bible enggak ada Ini dalam rangka Katanya mau Menjinakan Terorisme Dan segala macam Saya pikir apakah orang Kristen Sudah baik-baik amat Sampai enggak perlu Dijinakan lagi Sehingga lihat Yang kemarin Gereja pun ditembak Hanya karena orang kulit hitam Di dalam Etan Sudah-sudara Ketegasan Seorang ayah Dalam mendidik Anaknya Harus penting Ya, ya Tidak, tidak Boleh dia nangis hari itu Besok pasti dia akan mengerti Pada waktu Anak-anak kami Sudah mulai SD Begitu ya kan Sudah senang nonton Ada sinetron yang dia sukai Mau nonton ini Nonton itu Pas filmnya Kita mau ke supermarket Bawa anak-anak Wah nangis lah Dia enggak mau pergi Eh stop Saya marah Naik ke mobil Naik ke mobil Udah naik ke mobil Jalan terus Saya ngomong Begini Satu waktu Kalian akan punya Waktu nonton Dan papa Enggak bisa ngatur lagi Tapi selagi Masih ada waktu Seperti ini Kalian belajar Artikel bersamaan itu apa Nangis-nangis Sampil-nangis Sampil pergi Habis itu Ya salah Udah jalan sana Jalan sini Terus kita makan Ketawa-ketawa Baru saya ngomong lagi Ya Kamu marah Karena kenikmatannya Nonton itu hilang Tapi kamu sekarang Tertawa Karena kenikmatan keluarga Bisa kamu rasakan Nah kalau saya biarkan Anak-anak Satu mau ini Satu mau itu Kapan lagi keluarga itu Bisa beres Semua mau-maunya Tapi ada waktu nanti Waktu atannya makin besar Terpaksakan Kita juga mau gak mau Mesti melepas Dia makin mengerti Dia makin memahami Terakhir Pada akhirnya juga Kamu sesudah berdua Sama istri saya Terakhir kami jadi korban Karena dulu kami meninggalkan Anak-anak Sekarang anak-anak Meninggalkan kami Ya itu udah resiko Satu udah gede Caranya ini Itu resiko Tapi waktu kecil ajar Supaya kecintaan itu Tertanam Ketegasan itu Harus ada Khususnya kepada Pasangan muda Tolong hati-hati Jangan pikir Karena kau sayang Anakmu Apapun yang dia mau Kau kasih saya No Ada reka Saya ingat benar ya Kalau Kenan itu Kan paling usaha Anak-anak playstation Saya pergi ke Jepang Pak beli playstation Oke Sebelumnya Saya debilin di playstation Suruh beli seri terakhir Tetapi saya punya aturan Hanya Sabtu yang boleh main Senin sampai Jumat Tunggu Pernah ada curi-curi main Saya marahin habis Pak-apak copot Atau kau janji Iya pak Minggu kadang Dia main lagi Kita minggu sore Mau pergi Baru setengah main Stop Pak tanggung pak Papa bilang Stop kau yang matiin Atau papa yang matiin Aduh pak ini Sekali lagi Papa yang matiin Atau kau yang matiin Jadi kalau saya bilang gitu Ya dia terpaksa Mesti stop Kadang-kadang Kalau anak-anak juga dilepas Pasti dia main lagi Namanya juga anak-anak Kita juga ngerti itu Tapi paling tidak Pelatihan itu ada Tidak akan otomatik Anak itu gak akan lagi Main di luar sana Udah pastilah Tapi ada remnya Saya sudah menghadapi anak Tiga hari Tiga malam Main game Gak stop Mahasiswa dan bukan anak SMP Orang tuanya bawa Dan saya ngomong Akhirnya waktu saya bicara Gak ada takutnya di rumah Mau bapanya Mau mamanya Apalagi ngomel Ternyata begini lagi Saya pancing kiri kanan Mamanya bawa Tiga hari Tiga malam Sudah ngomong Iya pak Saya janji Pertanyaan saya terakhir Kamu jawab jujur Gak usah segen-segen Apapun jawabannya Saya bisa mengerti Kamu kan sekarang Sudah ngomong Iya Nggak mau lagi main game Iya Kamu pergi ke kampus Warnet tulis Ada game baru Saya mau tanya Kamu berhenti gak Masuk gak ke Warnet Jadi Jujur yang gak apa-apa Dengan jujur Kamu nolong dirilah Iya pak Saya masuk Nah sekarang kamu pulang Kikirin baik-baik Kamu udah bilang kan tadi Kamu gak mau Tapi kamu juga udah ngakuin Kalau kamu lihat Kamu akan belok lagi Dan masuk Betapa sulitnya Kamu lepas Maka apa yang sudah Kamu lakukan Patutlah kamu sesat Mengapa mengikat diri sendiri Dan tidak pernah bisa Melepaskan Ngeri ya Itu anak kan Kayak main game itu Udah ngikat dirinya sendiri Udah terikat Gak bisa lepas Yang ngikat dia Mau lepas gak bisa Maafkan saya Saya harus mengatakan Kurang tegasnya Ayah Membuat anak yang Remaja Membuat anak yang Masih muda Tanpa pengalaman Terus saat Di jalan Kembali Dan anak-anak Mesti belajar Membekali diri Berapa perjuangan Orang tua Berapa keringat Kan kadang kita Kalau anak ya Gampang ya Duduk makan-makan Pesan apa juga ada Kita lupa tuh Nyari duit Bapak kita keringat-keringat Cuma namanya Bapak juga Oke lah Makan apa aja Ayo makan Walaupun begitu Anaknya makan Dia jantungan juga Dia tambah lagi Ayam ini mati Aku kurang lain insentif Dia tambah lagi Aduh Rusak lah ini kan Tapi biarlah Anakmu makan Tetapi mungkin Hal-hal yang pleasure Yang cuma Kenikmatan mainan Apa ya Tahankan dikit Saya pikir Perlu ya Kita melatih Perlu sehingga Mereka punya Satu standar hidup Yang betul-betul Ketegasan itu harus Saya pikir Ini harus kita tanamkan Oleh karena itu Ini menjadi bagian Yang penting Supaya ayah Bisa menjadi Pemimpin yang Bijaksana Yang keberikut Kepemimpinan itu Harus bisa juga Diandalkan Di situasi sulit Di situasi pelik Ayah itu Harus menentukan Mau terus Apa tidak Mau ke kiri Apa mau ke kanan Be a leader Dia mesti bisa Membuat keputusan Saya menemukan Banyak sekali Pasangan-pasangan Yang ibu-ibu Berkeluh kesah Suami saya ini Apa aja urusan Pasti dia suruhnya saya Anak masalah Saya ngomong Pak ini Saya disuruh Saya lagi Itu gimana Saya bilang Gak baik Makanya saya ngomong Sama suami Ya Enggak apa Begini-begini Begini-begini Saya juga ngomong Tapi saya juga Ngomong sama istrinya Mulai sekarang Kalau kamu mau Tolong suamimu Tolong Caranya gimana Acara keluarga Atau apapun Mestinya dia yang turun Lalu dia suruh kamu Kamu jangan mau Kalau perlu Enggak usah acara Keluarganya jalan Eh terserah Apa-apa Balikan terserah Udah mama aja yang ngatur Balikan papa aja yang ngatur Kalau perlu Kalian gak Keputusan Supaya dia bisa belajar Si istri kan suka rasa Gak enak Gak enak Langsung urus ya Saya dulu Kalau urusan Di dalam keluarga saya Gak pernah saya ters Saya udah biasa Keluarga saya Istri saya yang ters Aku gak enak Gini Udah Lu yang beresin Waduh Panti gini-gini Salah lagi ngerti Udah Kamu yang kerjain Sekarang Gak apa-apa Semua orang Mesti ngomong sama dia Saya tinggal Nanti mana yang perlu Mana yang gak Karena buat saya gak pusing Keluarga-keluarga saya Bukan bergaul itu Setelah Tapi bagaimana dia penting Untuk mendekat Begitulah istri mendorong Suami Perlu sekali Tapi kemimpinan kita Juga harus hati-hati Karena Antara ketegasan Sama otoriter Itu beda-beda Tipis Salah bablas Kita jadi otoriter Gak mau dikoreksi Dikitpun Bagi saya Mengalah itu Kepada anak-anak Atau ngikutin Apa itu Beratnya setengah mati Karena saya Tipe pemimpin Yang dominan Seluruh pelayanan Dikerjakan dari nol Pama itu dari nol Mika itu dari nol Gereja ini dari nol Saya kerja pun Usaha saya dari nol Saya sendiri yang memulai Sehingga saya memulai sesuatu yang baru Tidak pernah terlalu pusing Saya bersyukur pada Tuhan Di keluarga Saya pemimpin yang tegas Tapi tadi Otoriter itu susah Nah kadang-kadang Waktu saya mulai melepas Mereka ngomong Saya mesti diem Itu sakit loh Mungkin anak-anak gak nyadari Tapi buat saya itu Beratnya setengah mati Karena dulu kalau saya bilang Ayah mesti akan begitu Sekarang mesti dengar Mereka beda Aduh Sakitnya Sakit betul Tapi udah begitu pun Mereka pasti akan bilang Oh apa-apa ini terlalu keras Saya juga ngerti itu Saya yang tahu Saya berkurang Tetapi ketika kita mulai Memikirkan bagian itu Iya ya Sehingga memang Saya harus mengatakan Tidak seterhana Susur aku Ketika kita mau melatih diri itu Dalam teataran teori Gampang itu Kata teori A Kata teori B Oh serius satu teori Bisa kita dapatkan Kata-kata orang bijak Orang bijak yang berkata-kata Itu pun bisa lucu Mahatma Gandhi Pernah dalam satu Peristiwa Luar biasa sekali Dia suku apa namanya Kasta yang atas Jadi dia sebagai orang Brahman Ada satu tamu Dari kasta bawah Lalu Tinggal di rumahnya Dia kasih tinggal Sebetulnya Waktu dia nyambut orang begitu pun Sudah luar biasa Lalu orang-orang ini Mau tidur Kalau dulu kan kita Mau buang air kecil Apa namanya Peace pot Ingat ya Ada yang plastik Ada yang apa Dulu kan Pakai peace pot Wah Orang bilang Gila lo Gandhi Jadi orang-orang Dari kasta bawah ini Tinggal di rumahnya Dikasih peace pot Selesai bangun pagi Semua beres-beres Peace pot itu disuruh Gandhi istrinya Ambil lo buang Lo beresin Istrinya ambil Buang beresin Dengan agak sedikit Keberatan Kenapa kan ada orang lain Yang bisa disuruh Tapi Gandhi mau tunjukkan Orang di rumahnya Menghargai orang paham Sayangnya Bukan Gandhi yang melakukan Tapi memaksa istri Yang tidak rela melakukan Artinya Satu sisi Gandhi Mengangkat Tamu Desain sisi Gandhi Menurunkan istrinya Wah itu jadi problematik Yang luar biasa Kenapa? Karena Gandhi orang yang sangat terkenal Dia bapak bangsanya India Sikap istri itu menjadi Perdebatan yang sangat serius Sejauh mana sebetulnya Gandhi memahami arti cinta Itu luar biasa ya Tapi saya pikir Memang kita bisa loh Berjuang di luar Mati-matian Kedalam keluarga Enggak Bisa juga di keluar Kalian dulu kita Keluar gak mau tau Kita ini gak balance Sehingga saya pikir ya Kalau saya ditanya orang Gandhi itu manusiawilah Big man sirai juga bisa begitu Tetapi saya ingin mengatakan Betapa tidak mudahnya Namun Bukan alasan untuk kita Tidak menyelesaikannya Karena itulah Kita harus menjadi orang yang bijaksana Jadi kita menetapkan satu hal Mengangkat yang lain Jangan menurunkan yang lain Aduh bijaksana begini Sulit banget ya Tapi inilah seni kehidupan Bagaimana kita memainkan itu Sehingga ayah itu Menjadi ayah yang bijaksana Pemimpin yang bijaksana Dia dihormati Dia dicintai Dia disegani Berwibawa memimpin keluarganya Tapi dekat dengan istri dan anak-anaknya Berwibawa memimpin keluarganya Tapi dekat dengan istri dan anak-anaknya Sehingga kehadirannya memberikan rasa tenang dan nyaman Kehadirannya memberikan arah yang jelas Tidak selalu hari-hari kita lalui dengan indah ya Pasti ada benturan, ribut, ini dan itu Tapi dalam hati kecil anak-anak Dalam hati kecil istri Terpatri Kualitas suami Kualitas ayah Inilah kiranya menjadi perenungan dan pemikiran kita Di tengah-tengah dunia yang semakin parah Karena dunia sudah memunculkan model-model yang kacau balos Ayah-ayah Yang hanya tahu mencari uang Dan memberikan untuk anaknya Tapi tidak pernah mampu memberikan waktu untuk anak-anak Perhatikan kalimat saya Banyak ayah mampu memberikan uang pada anaknya Tetapi tidak waktu Satu teman saya Lalu kami ngobrol-ngobrol Anak-anaknya bagus Kerja-kekerja yang luar biasa Lalu saya bilang sama dia Kamu yang mesti bersyukur pada anak-anak Kenapa bapak? Anak-anak lo lo liat Nikung lo Begitu anaknya keluar Anaknya sendiri dia minta mau kerja Di Bank of Sutherland Lalu di Citibank Sekarang dia balik Memulai usaha Anaknya sendiri yang minta Bapaknya mau beliin S-kelas Gak mau Saya pakai ini apa dulu Ngkawin aja Belum apa Belum Lu jangan bikin malu Enggak Pokoknya pakai ini dulu Ntar kalau sudah kerja Sudah mulai berhasil Padahal bapaknya kaya raya Anak yang perempuan juga sama Kerja sama orang Dia design Arsitek Terus Padahal apa juga Yang hari ini mau dia buka pun Mau apapun Bisanya setengah mati Gampang Buahnya banget Bapaknya yang Ngojok-ngojok Dia nya gak mau Saya bisa bilang sama dia Dia bersyukur Karena sebetulnya Ini kita temen Kalau ngeliat lo Lo gak tahan pes Punya anak-anak Lo kaget kali Karena memang kami cukup Lo juga lo liat Kacau nya kayak apa Uang lo numpung gak karun-karun Serinya udah gak ada Tapi gaya hidup Itu bisa diterbang Nek SQ Nampai cuma makan siang Pulang lagi Dari sini Kong-kong Eden Itulah gaya hidupnya Jadi gak ada waktu Yang dikasih buat anak Kecuali Uang Uang Mau sekolah mana Mau kuliah dimana Mau beli apa Uang dan uang Dan uang Dan uang Saya ingat betul Pak Bikman Mau pergi kemana Kasih tau ya Kita punya tempat disini Kita punya tempat Sampai di seluruh dunia Driver ada Mobil ada Tapi saya memang Tidak pernah memanfaatkan Nah oleh karena itu Sudah-sudah aku yang kekasih Ini menjadi bagian penting Dia punya segala-galanya Tapi dia gak punya Waktu untuk anak Namun bersyukurlah dia Di kemiskinan waktu Tuhan menjaga anak Maka saya selalu bilang Jangan pernah lo tuju Lo berhasil menjuri Banyak teman saya Gak beruntung Hanya anaknya Jadi mengerikan Menghabiskan Seluruh uang Dan yang menakutkan Daya rusak Penghabisan ini Bapaknya mati pun Dia akan tetap Menghabiskan Sehingga tidak akan Ada sisa Bapaknya masih hidup Dia habiskan Bapaknya masih bisa isi Isi lagi Bapak Bapak ini mati Maka anak ini Akan menjadi parah Luar biasa Sudara-sudara Saya bergaul dengan banyak orang Dan melihat realita kehidupan Sampai saya kaget-kaget Kadang-kadang Kalau orang banyak uang Lalu bilang Mendingan gak punya uang Pak tapi gini Betul juga sih Tapi disuruh miskin Gak ada yang berani Yes Semua orang yang bilang Lebih baik begini Pak Tapi gini Saya bilang Ngomong kosong Berani gak kamu ke bawah Coba jujur Ya gak berani sih Kenapa sih kamu gak di atas Tapi bersyukur Tuhan Kasih kamu Perbaiki seluruh sikap hidup kita Hidup ini gampang kita Tukang-tukangi Karena dunia kita ini Seperti salon Mau dandan ini Dandan itu bisa Kalian kurang puas Dengan muka kalian Gampang Sekarang banyak tukang jahit muka Bisa disulam Mau kupingmu Jadiin apa Hidungmu Jadiin apa Kulitmu terlalu Kurang mulus Bisa diserika sekarang Diserika semua Rapi Kamu sudah seperti boneka Umur 50 Penampilan 25 Umur 70 Penampilan 17 Malah turun penampilannya Gila ya Semua bisa Tapi demi Tuhan yang hidup Tidak akan pernah bisa kita raih Kepuasan Hidup kenikmatan Hidup kebahagiaan Kalau bukan berjalan Di yang Tuhan mau Oleh karena itu Sesuai biarlah semua kita Sadar dan bisa menempatkan diri Rindu saya tiap ayah Ingat Pertama Jadilah ayah Yang perkataanmu bisa dipercaya Kedua Jadilah ayah Yang perbuatanmu bisa diteladani Ketiga Jadilah ayah Yang ketegasanmu bisa diuji Jadilah ayah Pemimpin Yang bisa diandalkan Ayah yang bijaksana Yang beriman Berdoa pada anak-anaknya Dan ayah Yang bisa meneteskan Air mata Ingat kalimat saya Kalau kau ayah Tidak lagi mampu Meneteskan air mata Karena merasa sangat Kuat hero Demi Tuhan yang hidup Mungkin cinta Tidak lagi tersisa Di hati Air mata Di kesendirian Adalah anugerah ilahi Yang bisa kita tumpahkan Di sana kecintaan Sekuat-kuatnya ayah Dia bisa remuk redam Karena cinta Karena itu anak-anak Kalau kau tidak pernah Lihat ayahmu menangis Jangan kau pikir Dia enggak tahu menangis Dan enggak pernah menangis Saya ini keras Kalau ngomong Tapi saya juga cengeng Saya kalau udah apa-apa Kadang-kadang saya sendiri Saya nangis Cuma memang Saya gengsi Kasih tahu siapa Sehingga sulit Orang menemukan Saya menangis Tapi kalau sudah nyanyi Hari ini mungkin Enggak nyanyi I love you daddy Atau dimana Akan kau cari Saya ntar Enggak tahu Berapa kali nyanyi Itu enggak pernah kuat Figur ayah yang dirindu Tapi tidak ditemukan Maka saya rindu Semoga saya Bisa mewariskan Figur ayah yang semestinya Pada anak cucu Tuhan menolong kita Tuhan memberkati kita Dengan semangat yang sama Yuk Hari ini bukan Sekedar hari ayah Terima kasih